Intro Kompas TV, independen, terpercaya Kapolres Kediri terbukti teribat dalam penghutan liar pembuatan SIM yang menerima setoran hingga 50 juta rupiah setiap minggunya Dalam operasi tangkap tangan, tim Saber Punglima Bespolri menyita barang bukti uang pembohon SIM sebesar 71 juta rupiah Sementara itu, dua atlet renang di Kota Malang diduga keracunan obat kolam saat melakukan latihan rutin Sedara, dua informasi tersebut akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi menarik lainnya yang terjadi selama sepekan terakhir Dan kami kemas dalam Kompas Kediri sepekan Kapolres Kediri terjaring operasi tangkap tangan tim Saber Punglima Bespolri Sebanyak 50 juta rupiah diterimanya setiap minggu Pengurangan pasokan gas LPG ukuran 3 kg menyebabkan kelangkaan hingga kedaikan harga di tingkat pengecer Gurehnya stik dengan balutan coba yang kini menjadi jajanan idola para remaja Kita awal informasi dari Kediri Saudara Belasan anggota Polres Kediri diduga terjaring operasi tangkap tangan tim Saber Punglima Bespolri Dari informasi yang beredar, mereka terjerat kasus penghutan liar dalam proses pembuatan surat izin mengemudi Namun hingga kini pihak Polres Kediri masih belum memastikan kebenaran terkait informasi tersebut Dari informasi yang beredar di sejumlah media online Sebanyak 12 anggota Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Polres Kediri Terjaring OTT Punglima Bespolri Mereka ditengarai terlibat dalam tindakan pengli pemohon SIM di Polres Kediri Informasinya, mereka memungut biaya di luar pendapatan negara bukan pajak atau BNBP kepada para pemohon SIM Angkanya bervariasi mulai dari 500 hingga 600 ribu rupiah per pemohon SIM Selain 12 anggota Polri, ada sejumlah PNS Polri yang ikut terjadi operasi tangkap tangan tersebut Meski demikian, hingga kini Polres Kediri masih belum bisa memastikan terkait kebenaran informasi tersebut Mereka masih membutuhkan waktu untuk melakukan pendalaman lebih lanjut Dari polda, dari polda itu yang mana kita belum tahu Tapi pernah datang ke Kediri Kalau ada di koran, tentunya pasti dan tidak pasti saya belum tahu Saya tidak berani menyampaikan itu pasti Masih pendalaman semua Sementara itu, Polres Kediri juga masih belum mengetahui terkait keberadaan 12 anggota Polres Yang diduga tertangkap OTT tersebut Sedangkan untuk proses pembuatan SIM 5 Polres Kediri, sejauh ini tetap berjalan seperti biasanya Sementara itu, Saudara, Kapolres Kediri turut terjaring dalam operasi tangkap tangan tim Saber Punglima Bespolri Dari hasil pemeriksaan, Kapolres Kediri menerima uang setoran dari Pungli SIM sebesar 50 juta rupiah setiap minggunya Dari datakompas.com, Kapolres Kediri AKBP Erik Hermawan Turut terjaring dalam OTT Tim Saber Pungli dalam kasus penghutan liar pembuatan SIM di Mapolres Kediri OTT Kapolres Kediri tersebut bermula dari tertangkapnya sejumlah calus SIM di Mapolres Kediri Mereka ditangkap berdasarkan laporan dari warga terkait maraknya penghutan liar dalam pembuatan SIM baru di Satpas Kediri Setiap pemohon SIM dikenakan biaya di luar penerimaan negara bukan pajak secara bervariasi Mulai dari 500 hingga 650 ribu rupiah per orang Modusnya, setiap calus menyentorkan uang penghutan tersebut kepada seorang PNS Satpas Kediri Kemudian, uang tersebut mengalir ke baur SIM berpangkat beribka sebelum akhirnya direkap dan disetorkan kepada Kapolres Kediri Uang-uang tersebut mengalir ke Kapolres Kediri sebesar 40 hingga 50 juta rupiah per minggunya 10 hingga 15 juta rupiah untuk kasat lantas Serta kanitrek Iden dan baur SIM mendapatkan 3 juta rupiah tiap minggunya Dari hasil OTT tersebut, tim Saber Pungli Mampus Polri menyita barang putih uang pemohon SIM sebesar 71 juta rupiah Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur Saudara, pasca adanya OTT Saber Pungli di Satpas Sim Polres Kediri, permohonan pembuatan SIM tetap berjalan normal Kini para pemohon SIM memilih mengikuti ujian SIM dengan tes berkendara dan tidak tampak lagi adanya calo di sekitar Satpas Aktivitas uji SIM dengan tes berkendara ini tetap berjalan di halaman belakang Mapolres Kediri Kegiatan pembuatan SIM tidak ada kendala pasca adanya OTT Pungli SIM oleh tim Saber Pungli Mampus Polri beberapa waktu lalu Sejumlah pemohon SIM kini memilih mengikuti tes berkendara untuk mendapatkan surat izin mengembudi Mereka memilih mengikuti tes karena ingin mentaati peraturan serta biayanya yang cukup terjangkau Sementara itu pasca adanya OTT Pungli SIM oleh tim Saber Pungli Mampus Polri, suasana Satpas Sim Polres Kediri sedikit berbeda Bila biasanya ramai dengan para calo, kini hanya tampak para pemohon yang sedang antri mengurus SIM Sim C Pak Sim C? Ya Mas disini mengurus sendiri atau? Mengurus sendiri Pak Mengurus sendiri Pernah coba lewat calo atau apa? Belum pernah Belum pernah? Coba taat, berpintah lah Berapa mas tarifnya kalau mengurus sendiri? Sampai hari ini kemarin baru bahkan mas kita 25 ribu lah Selain Kapolres Kediri, Kasat Lantas, Kadit Rekiden dan Baur Sim Belasan anggota kepolisian lainnya juga terjaring OTT Saber Pungli Mampus Polri Kapolres Kediri AKBW Erik Hermawan terancam di evaluasi jabatannya Setelah terbukti terlibat dalam penghutan liar tersebut Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur Dari informasi kriminal sodara, dua pelaku penjurian ditangkap satuan reserse kriminal kepolisian Resort Jember Pelaku merupakan spesialis pembobol rumah kosong yang telah menjadi incaran polisi Saniwi, warga kecamatan Bangsa Osari dan Sunadi Warga desa Mumbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur Ditangkap polisi karena diduga kuat mencuri sejumlah barang berharga Di kantor pecoro kecamatan Rambi Puji Pelaku masuk ke dalam kantor desa melalui jendela pada malam hari Lalu mengambil dua unit televisi dan satu unit proyektor Aksi pencurian baru diketahui keesokan harinya oleh penjaga kantor Polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara Hingga terungkap identitas pelaku Polisi kemudian mengejar dan menangkap kedua pelaku di rumahnya masing-masing Polisi juga menyita barang bukti berupa dua unit televisi Satu buah besi linggis dan uang Rp1.500.000 Hasil penjualan barang curian Satresin Polis Jember telah melakukan penangkapan terhadap kasus pencurian dan pemberatan Yaitu kantor desa pecoro Yang mana pelaku melakukan wajah dengan mencogel dengan menggunakan linggis Yang kemudian dari barang bukti yang kita dapatkan yaitu dua buah televisi Kemudian ada uang tunai dan juga disitu ada layar proyektor ya Tapi sampai saat ini belum kita temukan Akibat perbuatannya kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara Renawan Mustika, Kompas, TV Jember, Jawa Timur Saudara seorang petugas kebersihan di Kota Malang tewas setelah diduga terhimpit bak truk sampah Saksikan informasinya usai jeda berikut ini Saksikan informasinya usai jeda berikut ini Saksikan informasinya usai jeda berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saksikan informasinya usai jeda berikut ini